Terima kasih. 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 nasib. terima kasih. 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 yang berbeda. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. apa? Ini amil nasab yang masuk. Makanya fiilnya masuk. Tanah nasabnya haspun non. Ya ini jazam. Nah ini juga dibuang non. Dibuang non. Kenapa? Karena fiil majzum. Ada amil jazam masuk. Mana itu? Lam. Lam. Lanahiyah. Ini lamul amar ya. Lamul amar. Liastarihu. Kemudian lama. Ini juga apa? Fiil yang menjazamkan. Fiil mutwarik. Lam. Lama. Kalau lama itu arti belum. Kalau lam, tidak. Nah kemudian perhatikan Taib. Man. Fail af'alul khamsah adalah domir mutassil yaitu alif, waw, dan ya sebelum huruf non. Ini ya. Itu failnya. Karena itu domir. Sudah kita pelajari kan? Ini dia failnya. Alif sinin. Alif sinin. Waw jamaah. Waw jamaah. Kemudian ya mukhatabah. Inilah fail daripada fi'i afal khamsah. Tidak ada yang lain dari itu. Tidak ada selain domir ini. Tidak ada. Cuma alif. Alif. Waw. Dan ya mukhatabah. Taib. Selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini. Yuh jat soal. Insya Allah kita akan tuntaskan nanti kena ujian apa. Ujian. Dekat ya. Tinggal berapa pekan lagi. Dua pekan lagi ya. Uasnya. Satu. Ya dua pekan lagi. Ya maini satu. Dua. Dua pekan lagi dengan ini belajarnya. Baik tinggal sepekan lagi dong. Ya tapi kalau misalkan nanti mau tambah satu pekan atau dua pekan. Ya harus tuntas. Harus tuntas nanti cari waktu insya Allah. Gak apa-apa Seth. Bersetnya ya gampang Seth. Sedekat mulai tinggal dua pekan lagi Seth ya. Saya nambah dua perteman lagi Seth. Baik. Ya. Ini soal ada pertanyaan paham atau tidak ini. Saya ingin paham saja. Tafadal yang ingin tanya siapannya. Mungkin Bapak Yarfik mau nanya. Tafadal. Iya. Iya. Tafadal ya ikhwah bagi yang ingin bertanya. Dicet ya. Dicet yang ingin bertanya. Namsud mungkin gak ada Seth. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah ini namadil Irab ya. Ini coba man yakra saya membaca ini. Ini contoh Irab ya. Yukadi'un Allah. Mereka menyebut Allah. Mereka menyebut Allah. Baik. Hai ya. Namsud. Namsud. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadal. Namudat. Namudat. Namudatul. Namadiju. Ah ya. Namadiju. Namsud. Namsud. Yuhudi'un Allah. Ya. Yuhudi'un. Yuhudi'una. Tuhlul mudhari'u. Marfu'un. Wa'lamatu'u. Rafi'ihi. Subutun'un. Li'annahu. Min'af'alil Khomsah. Al-Wawu. Al-Wawu. Al-Wawul. Jama'ati. Yuhmirun. Mutasilun. Mabniun. Al-Sukuni. Di Mahalir. Rafi'i. Fa'ilun. Nah. Ya. Nah itulah cara. Terus. Allah. Allah. Fudu'u. Jalalati. Mahf'ulun. Bihi. Mansubun. Wa'lamatu'u. Nasbihi. Fathatu. Dohirotun. Nah. Wala'l. Al-Fatahatul Zahira. Ya. Ini Irap singkat saja. Taib. Kan sudah diajarkan sebelumnya. Irap-Irap yang sempurna ya. Taib. Ini cara Irapnya. Yuhudi'un. Nafi'inul mudhari'i. Marfu'u. Ini marfu'u. Kenapa marfu'u? Tidak ada amin yang masuk. Wa'alam terafi'i. Tandara'afatnya sebutu'nun. Lianna'hu. Kenapa sebutu'nun? Lianna'hu min arfal khamsa. Kerana dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Kerana fi'il yang lima itu tandara'afatnya sebutu'nun. Jadi makanya arfal khamsa. Arfal khamsa. Tanah Irapnya berbeda dengan yang lainnya. Al-Waw, wawul jama'ah. Damir. Yang mutasil ma'bin al-sukun fi mahali rafin fa'il. Sebagai fa'il. Taib. Allaha labzul jalala maf'ulun bi. Mansuq wa'alam tunaswi al-fathatul zahira. Taib. Selanjutnya. Lantanalu'l birro hatta tunfiqu. Silahkan. Lantanalu'l birro hatta tunfiqu. Lan'kharful nafi wa'nas bin. Mabniun al-sukun. Tanalu'l fa'ilun mudoriun. Ne'lun. Fi'ilun mudoriun. Mansupun. Bilan nasbihi. Khatfun noni. Liannahu minal af'alil khamsa. Ini ada kurang ya. Afan. Ini ada kurang nih. Wa'alamatu nasbihi. Fi'ilun mudoriun mansub bilan. Ini ada kurang. Wa'alamatu. Ini dia. Wa'alamatu nasbihi. Kata alamannya kurang nih. Wa'alamatu nasbihi. Khatfun noni. Liannahu minal af'alil khamsati. Al-wawu wawul jama'ati. Domirun mutasilun madmiun ala sukuni. Fi' mahali raf'i fa'ilun. Fa'ilun. Al-bira maf'ulun bihi. Mansubun. Wa'alamatu nasbihi. Fathatun mudohirotun. Zah. Zahhirah. Fathatun mudohirotun. Fi' akhirihi. Naam. Hatta. Harfu nasbin. Wajar. Wajarin. Wa'goyatin. Wa'goyatin. Mabniun ala sukun. Iya. Tun fiku. Fi'ilun mudoriun. Mansubun. Di'an mudmarah. Ba'dah hatta wa'alamatu nasbihi. Khatfu. Al-sumun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Al-wawu. Wawul jama'ati. Domirun mutasilun madmiun ala sukuni. Fi' mahali raf'i fa'ilun. Naam. Naam, Masud. Ya. Ahsan, Barakallah fiqh. Fiqh Barakallah fiqh. Iya. Jair. Taib, siapa lagi? Rakam salah, Asah? Nam setempat. Iya. Fadal. Siapa nih? Ah. Kifuan. Bapak istriwan. Fadal. Kifuan. 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 La tufsidu fil abdi. Iya. Nahiyatun mabaniyatun ala sukuni. Irfak Saud, antas suara dikit. La nahiyatun mabaniyatun ala sukuni. Iya. Tufsidu fi'lul mudari majuzumun. Bila nahiyatun. 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 Wa alamatu jazmihi hatfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Al-waw. Wawul jamaati domirun muttasilun mabaniyun ala sukuni. Fi mahali raf'in fa'il. Fi harfu jarin mabaniyun ala sukuni. Al-ardi ismun majarurun bifi wa'alamatu jarrihi kasratun dohiratun fi akhirihi. Wa shibuhul jumlatil jaru wal majururu muta'alikun bil fi'lil tufsidu. Wa shibuhul jumlah itu jar majarur ini muta'alik. Mana muta'alik berhubungan dengan fi'l tufsidu. Artinya kata tufsidu itu dia berkaitan dengan fi'l tufsidu fil ard. Sama seperti bahasa'an fa'kara fi'l. Demikian juga tufsidu fil ardi. Nah itu contohnya Rab, fi'lun al-afil khamsa ya. Fi'lun ilmu kebaik itu ketika marfu' seperti ini maupun ketika mansub dan ketika jazam. Ini jazam kenilaini lanahiyah, larangan. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Baik. Sedikit ya ada pertanyaan kemarin itu tentang yang menasabkan hatta yang sudah kita belajar ya. Hatta kemudian kai kemudian lamut ta'lil ya. Yang menasabkan fi'l muta'alik mana kala terletak setelah hatta, kai dan lamut ta'lil yang menasabkan adalah an-mukbara. Berarti gini, an-mukbara adalah an yang tersembunyi. Asalnya apa? Hatta'an. Dan itu an-nya tidak boleh disebut. Dan wajib diidmarkan. Yaitu disemunyikan. Tidak boleh dinampakkan. Kenapa? Karena hatta ini sudah mewakili. Sudah mewakili sebagai menasabkan ya. Hatta tunfiqun. Nah, itu pendapat basriyun ulama-ulama basrah. Oleh karena itu, mereka mengatakan hatta ini bukan hanya harfu nasab, tapi juga harfu wakjar. Harfu jar. Harfu jar. Makanya, an-mukbara, an dengan fi'an yang tersembunyi, dengan fi'il yang disebut tumfiquh, itu fi mahali jarin di hatta. Menempat tempat jar. Nanti kita akan pelajari selanjutnya mas namu'awal ya. Mas namu'awal. Jadi, hatta ini bukan hanya huruf nasab, tapi juga huruf jar. Itulah pendapat al-basriyun ulama-ulama basrah. Kalau gaya ini akhir. Hatta kan sampai. Gaya itu sisi makna. Di sisi makna. Kalau gaya ini sisi makna. Makna hatta. Hatta lil gaya. Itu akhir. Hatta tunfiquh. Sampai kalian apa? Berinfakna. Perhatikan. Jadi, hatta antunfiquh. Itu makna asalnya. Adaan. Jadi, kalau kembali masdar. Kalau lebih kembali masdar. Hatta infakikum. Hatta infakikum. Infaki. Jadi, setelah hatta itu, dia majlur. Karena hatta ini adalah termasuk huruf jar. Menurut ulama-ulama basrah. Ulama basrah. Makanya, adaan tersembunyi. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Selain hatta itu. Tidak. 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 Makanya ada an tersembunyi, kai an. Lagi-lagi huruf jar saya katakan tidak bisa masuk pada fiil mudori. Huruf jar. Bagaimana kai? Makanya ada an tersembunyi. Tapi kalau ada an, maka itu boleh. Maka itu boleh masuk huruf jar. Sebagaimana saya katakan tadi, saya umpamakan. Min an ya'tiyah, min an yadhabah. Daripada dia berangkat, min an yadhabah. Kan tidak bisa kita katakan, min yadhabah. Kalau masuk min, harus ada an. Min an yadhabah. Ta'wil masdarnya, min. Min zahabihi. Kalau dibanding kepada masdar, min zahabihi. Nah, demikian juga kai. Dia bukan lamu ta'lil. Lamu ta'lil, lamu itu huruf jar. Menurut ulama' basra. Makanya tidak bisa masuk pada fiil secara langsung. Ya. Harus ada an. Cuma an-nya tersembunyi. Makanya liya'malah. Makanya lam itu lamu ta'lil. Jurnya apa? Ada an. Asal li'an ya'malah. Ada an. Tapi muqaddara. Nah, itu yang ada pertanyaan ya. Di WA ya. Yang sampai pada saya. Melalui ini. Tim yang mengasih pertanyaan. Tidak sempat bertanya di waktu liqa' atau pertemuan yang lalu. Jadi, seulang kembali yang bertanya ya. Yang bertanya, kenapa an tersembunyi? Karena huruf hatta dan kai. Dalam itu adalah huruf jar menurut ulama' basrah. Sedangkan huruf jar tidak bisa masuk pada fiil langsung. Maka itulah ada an yang tersembunyi. Kalau an tersembunyi berarti dia tidak langsung pada fiil. Tapi ada an. Cuma an-nya tersembunyi. Tapi kalau ulama' kufah mengatakan hatta itulah yang menasabkannya. Huruf nasab. Bukan hurjar. Hatta itu yang menasabkan. Kai itu yang menasabkan. Lam ta'lil itu yang menasabkan. Jadi, inilah perbedaan ulama' basrah dan ulama' kufiyin. Walaupun berbeda, tidak berpengaruh dari sisi makna. Tidak berpengaruh dari sisi makna dan hukum. Sekarang kita masuk. Ini. Tadribat. Ada pertanyaan? Sampai sini. Sembilan. Bagi yang ingin bertanya. Dicet ya, dicet. Nanti seolah kita bukakan mixnya. Ini Ismah mau nanya satu. Ismah. Aum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi kan tentang hatta itu kalau dipakai mudmarun, kalau dia langsung itu gimana? Pakai mudmarun juga, Ustaz? Tidak bisa. Tidak bisa langsung. Kalau ada film tidak bisa. Kecuali kalau isim, bisa. Kalau isim itu bisa. Tapi kalau dia fiil, tidak bisa langsung. Makanya, artinya kalau tidak ditakdirkan an, berarti dia langsung kan? Tidak bisa. Makanya ulama Basrah mengatakan ada an. Cuma an-nya tersembunyi. Itu saja. An-nya apa tersembunyi? Paham ya saya maksud? Halo? Halo? Nah, Ustaz. An-nya nanyanya kan ada, apa ya? Uri du an-azhabah. Kalau azhabah itu pakai, apa ya? Pakai mudmarun juga. Enggak, enggak. Ada an-nya kan? Itu an gak boleh sembunyi kan? Karena uri itu bukan hatta. Perhatikan. Jadi hanya tiga dihapal itu. Hanya tiga yang tersembunyi. Yaitu kai, lam, lamu taklil, dan hatta. Itu saja. Selainnya enggak. Enggak bisa. Uri du an-azhab. Enggak bisa. Uri du an-azhab. Mesti ada an. Karena uri itu fiil ya. Uri du itu fiil. Cara nge-ra'annya bagaimana Ustaz? An-harfun nasbin. Uri du fiilul mudari' marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Sudah sampai situ? Taib. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu. Apa? Uri du tadi tuh anah. Uri du fiilul mudari'un marfu'u'u wa'alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi akhiri'i. Ya kan? Taib. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anah. Ya kan? Betul? Anah. Taib. An? Harfu'un nasbin wa masdari. Hakada. Harfu'un nasbin. Huruf nasab. Wa masdari. Masdar artinya. An itu dengan fiil bisa dilebur jadi masdar. Itu maksudnya. Nanti insyaAllah mauduk selanjutnya adalah masdar mu'awal. Uri du an. Uri du apa tadi? An? An harfu'un nasbin. Uri du an? Azhabah. An azhabah. Jadi an itu harfu'un nasbin. Huruf nasab. Kan an itu menasab kan? Na'am mustat. Iya. Harfu'un nasbin. Wa masdari'in. Huruf masdar dia. Artinya an itu dengan fiil depannya bisa dilebur jadi masdar. Taib. Nanti kita lihat. Azhabah fiilun mudari'un mansub bi'an. Wa alamatu nasbi' fathatun zahiratun fi akhirihi. Kemudian apalagi? Wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiru ana. Nah selanjutnya al-masdar mu'awwal. Al-masdar mu'awwal. Wal an wal fi'il. Andan fi'il. Itu kata masdar mu'awwal. An wal fi'il. Fi mahal li nasbin maf'ul bih li urid. Kan kata urid butuh maf'ul kan? Saya ingin. Ingin apa? Pergi. Apa takdirnya? An azhabah. Az-zahab. Uri du zahabah. Jadi bisa digunakan pakai andan fi'il. Masdar mu'awwal namanya. Atau masdar sarih. Masdar yang asli. Itu uridu an azhabah. Atau uridu zahabah. Uri du zahabah. Kalau uridu zahabah. Zahabah itu langsung maf'ul bi mansub ar-tun nisbi' fathatun ba'un. Tapi kalau an azhabah perlu diuraikan. An harfu nasbin. Wa masdarihin. Azhabah fi'ilun mudari'in. Merfu' mansubun bi'an. Wa alamatun nisbi' fathatun zahiratun fi'akhiri. Wa fa'iluhu zamirun mustatirun takdiruhu. Kemudian. Wal masdar mu'awwal min'an wal fi'il. An al fi'il itu kata masa nama awal. Arti masa mu'awwal masdar yang bisa dikembalikan. Mu'awwal itu bimakna mu'ad dikembalikan. Ala ya'ul bimakna raja'a yarjum. Ala ya'ulu. Itu kata dikembali. Jadi masa nama awal. Masdar yang an dan fi'il bisa dikembalikan kepada masdar sarih. Masdar asli. Apa masalah aslinya? Jadi bisa dikembalikan kepada masdar. An dan fi'il bisa dikembalikan kepada masdar asli. Itulah kata masdar mu'awwal. Berarti an al-zahabah itu termasuk maafkan dihigitir ya Ustaz. Apa-apa? Kurang kuat ya. Berarti kalau tadi itu kan bisa menggunakan isim. Dan bisa juga menggunakan fi'il kan. Berarti yang fi'il itu termasuk objeknya ya. Menjadi objek dia. And dengan apa? And dengan fi'ilnya. Jadi objek. Betul. Yaitu sebetulnya tergantung ini ya. Tergantung tudukan kalimat. Bisa objek. Bisa nanti subjek. Bisa nanti apa? Bisa nanti dia pelaku. Tergantung sloofnya. Contoh. Ya suruni an an jaha. Perhatikan. Ya suruni saya disenangi oleh keberhasilanku. An an jaha. Itu masdar mu'awwal. Sebab apa? Itu sebagai fa'il. Dipada sar apa yang bikin saya gembira? Ya suruni. Ya itu objek. Ya suruni. Bukan fa'il. Kalau fa'il itu asurru. Ini ya suruni. Ada ya di situ. Ya mutakalim. Kalau arti letterling-nya. Menggembirakan saya. An an jaha. Oleh keberhasilanku. An an jaha. Itu masdar mu'awwal. Kalau kita kembali pada masdar. Ya suruni. Najahi. Ya. Najahi keberhasilanku. Tapi insya Allah nanti sabar ya ukti ya. Selanjutnya. Bab terakhir itu masdar mu'awwal. Insya Allah. Itu sudah di situ dijelaskan. Masdar mu'awwal sebagai muqtada. Apa sebagai fa'il dan seterusnya. Sabar. Insya Allah. Nah. Saya ambil contoh. Perhatikan dalam surah Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Perhatikan. Matla'i. Saya tanya. Matla'i ini isim atau bukan? Isim. Isim kan? Masdar kan? Matla'i ayatta matla'i ayatta tuluh. Ini namanya masdar mu'awwal ya. Hatta matla'i ayatta tuluh al-fajr. Perhatikan. Ayatnya kasrah itu bukan? Kasrah. Karena hatta ini huruf jar. Hatta ini huruf jar. Makanya kalau kembali pada fi'il. Hatta yatulu' al-fajr. Hatta yatulu' al-fajr. Kalau kembali pada fi'il. Nah. Mana menasabkan? Basri mengatakan bukan hatta. Tapi antar sembunyi. Asalnya mah? Hatta'an. Ada antar sembunyi. Makanya dengan antar sembunyi. Bisa dikembali kepada masdarnya. Itu dia. Kembali kepada masdarnya. Matla'i ayatulu'i. Hatta tuluh al-fajr. Kalau matla'i ini masdar mimi. Masdar mimi sama dengan masdar sarih ya maknanya. Matla'i ayatuluh. Sampai terbitnya pajar. Nah ini contoh. Menurutkan hatta ini huruf jar. Maka itu. Gak mungkin hatta yatulu'a. Hatta itu huruf jar. Masuk pada fi'il langsung gak bisa. Gak ada huruf jar. Masuk pada fi'il langsung tidak bisa. Makanya kata ulama Basra. Di sini tidak langsung. Ada antar sembunyi. Namanya an-mudmara. Maka hatta tidak langsung. Ada antar. Kalau ada antar itu bisa. Huruf jar. Hujat apapun bisa masuk. Min an-yaktiyah. Min an-yadhabah. Ila'an-yaktiyah. Sampai Ahmad datang. Ila'an-yaktiyah. Itu bisa. Ila masuk. Gak bisa. Ila'yaktiyah. Ila'yaktiyah. Min yaktiyah. Min yaktiyah. Gak bisa. Huruf jar. Harus masuk pada isin. Makanya hal pakaian. Kalau min harus an. Tidak bisa an-tersembunyi. Yang tersembunyi hanya tiga saja. Yang wajib sembunyikan. Yang lain gak boleh. Itu hat. Ba'dah hatta. Ba'dah lam taklil. Lam taklil itu kerna. Ya. Kerna. Bukan mana untuk ya. Kerna. Kalau untuk nanti. Ada huruf jar juga. Mana untuk. Liza'idin. Alkitabu Liza'idin. Kemudian apa. Kemudian. Lekai. Harfu kai. Ini. Yang tiga. Inilah. Apa. Setelahnya. Adaan tersembunyi. Sebelum fi'in. Itulah pendapat ulama. Masrah. Baik. 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 Mudah-mudahan bisa dipahami. InsyaAllah. Dua bab lagi itu. Terkait apa. Masdan mu'awal. Pembahasannya. Jazakallah khairan Ustaz. Wah iya. Tahir ya Rizky. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Kita masuk. Kita teribad. 6. Ya. Umum. Umum. Naidan. Okol. Subbali. Naam. Naam. Bismillah. At-tadribatun. Latihan latihan. At-tadribu al-awwal. Ayin. Ayinil af'ala. Al-fumsa tal. Marfu'ati. Eh. Naam. Marfu'ati. Marfu'ati. Fima yali. Lise yali. Fima yali. Fima yali. Fima yali. Ma'a. Dikri alamati rafi'i. Lamat rafi'i. Ya. Ayin. Tentu lah. Tentukan fi'il. Fi'il yang lima. Yang marfu' ya. Fi'il-fi'il lima. Fi'il-fi'il yang lima. Yang marfu' pada kalimat berikut ini. Serta. Sebutkan tanda rafaknya. Apakah hasbun nun. Atau sebutun nun. Baik. Ikrai. Ya. Rukmul awal. Ala innahum humul mufsiduna walakillat yash'urun. Baik. Ayina fi'il mi'afal khamsah. Naam. Yash'uruna. Yash'urun. Marfu'u mansub. Rovah. Marfu. Marfu'u. Ma'al t'rofi'i. Rovah. Ma'al amat rofi'i. Apa tanda rafaknya? Subutun nun. Subutun nun. Tapi, lima ada marfu'u? Alaih sa'adal la. Ayu la hadihi. La apa ini? La nafi'ah. La nafi'ah. Ya, betul. Bukan la nahi'ah ya. Kalau la nahi'ah itu pasti di huruf nunnya dibuang. Baik. Kalau mufsidun. Bukan hafal khamsah. Fi'il ma'afal khamsah. Ya. La. Jama'at mudhakar salif. Jama'at mudhakar salif. Ah, sent. Rafa'u disiniin. Nomor dua. Langsung. Umbur kayfa dorobu laka'al amthala fadullu falatastati'u'na sabila. Ya. Aina. Falatastati'u'na. Yastati'u'na. Yastati'u'na. Jangan pakai la. La ini gak masuk ya. Yastati'u'na. Taib. Ma'afu. Sati'u'na. Arafuturi subutun. Taib. Dalu. Darabu. Darabu. Fi'il ma'adhi. Fi'il ma'adhi. Iya. Sahih. Ini bukan afilqamsah. Afilqamsah itu ada fi'ilmu dohak mudari. Ah, sent. Barakallah fi'ki. Fiki barakallah jazak. Allahu khairan. Siap. 6, set. Terus. 6. Nasta'amir, set ya. Ufabel ya, um. Eh, Bapak Yafrik dulu. Si'i'arfiq. Apaan? Nama, set. Barakumahul. Kami. Sabar. Ya. Rokumul. Salih, ya. Nah, sahih. Masa'iswara. Bismillah. Waqab khala kilpurunu bin qabli wa humayas da'i ta'anillah. Baib. Aina fi'il ma'adhi. Afilqamsah. Afilqamsah. Yastavitani. Marfu'ah, mansu'ah, mansu'ah, mansurum? Marfu'ah. Baib. Alok tarafhi? Subutun nun. Subutun nun. Li'adami dukul amil nasib wal jazim, ya. Tidak ada amil yang masuk sini. Baib. Rokum 4. Rokum 4. Ushkuti an hadihi wakuli allati kunti takulina qablaha. Naam. Aina fi'il? Afilqamsah. Takulina. Takulina. Tidak ada fi'il muttasilbi. Iyak mukhataba dan nun. Iyak mukhataba wa nun. Taib. Marfuq. Aratulihi subutun nun. Li'adami dukul amil jazim wal nasib. Taib. Afilqamsah. Kalau kuli bukan? Kuli fil amr. Ada fil amr. Sahih. Taib. Rokum khamsah. Amr khamsah. Amma s-safinatu bakana lima sakinah ya'amaluna fi'il bahari. Naam. Ya'amaluna. Taib. Ya'amalun. Taib. Sahih. Marfuq. Su'alam masrahi subutun nun. Subutun nun. Ahsan. Baik. Sahih. Sahih. Ahsan. Barakallah fi'k. Barakallah fi'k. Salam jalan. Namia. Rizki. Nam set. Jallah. Tadi. Taksani. Khotol. Khotol. Iqba baginya. Menjawab. Tadi siapa yang belum. Oh namusul khotimah. Khotol. Khotol. Khotol ya'um. Anak tadi udah baca di awal. Tadi anak. Anak. Ternyata. Mau kasih saran aja biar cepat selesai. Kita malam ini sama besok lebih baik fokus di materi saja. Sedangkan terriba di likok tambahan saja. Seperti itu. Setiap admin. Taib. Taib. Nah yang penting. Ya masalah ya. Ya masalah coba nanti. Ana wajib kan ya. Antum kerjakan tugasnya ya. Itu bagus ya. Ya. Ya bagus. Ya mungkin kita tidak ambil semuanya. Secara langsung. Sekira cukup ya. Itu urusan uruh apa. Usul yang bagus ya. Tapi Ana minta tetap antum semuanya kerjakan ini. Tidak boleh tidak di. Tidak dikerjakan. Tapi insya Allah. Jika ada waktu insya Allah. Saya akan tanya kembali ini. Baik. Baik. Kita langsung. Al-wahdutasya. Kena duah-wahdah ini. Baik. Materi selanjutnya termasuk materi yang sangat penting. Yang tadi sudah kita singgung ya. Baik. Perhatikan ya. Saya baca saja. Ini masalah mu'awal. Namanya masalah mu'awal. Masalah mu'awal. Masalah yang bisa dikembalikan. Mu'awal itu yang dikembalikan. Arti bisa dikembalikan kepada masalah asli. Apa itu? An dan fi'il. Itu masalah awal. Masalah mu'awal adalah an dan fi'il. Perhatikan. An huruf nasab. Serta fi'il. Nah ini yang bisa dikembalikan kepada masdar. Kalau tidak ada an, Tidak bisa dikembalikan kepada masdar. Tidak bisa. Contohnya. Yadhabu Muhammad. Tidak bisa jadi dahabu. Tidak bisa. Tidak ada an. Nah itu katakan masalah mu'awal. Mu'awal daripada ala ya'ul. Itu raja ayar juga. Kembali. Jadi mu'awal. Murja. Dikembalikan. Baik. Perhatikan ini. Fi'il mudari ya'tanawal. Masdar mu'awal ni ya'tana'an ya'tanawala. Nah ini. Kalau masdar sarinya, masdar yang jelas adalah masdar asli maksudnya. Masdar sarinya itu masdar yang nyata. Arti masdar asli. Tanawul. Nah tinggal tasur aja. Tanawala ya'tanawalu tanawulan kan. Tanawala ya'tanawalu tanawulan. Ini tanawul. Yastari. An yastariyah. Ini an yang menasabkan. Apa masdarnya istirah. Tapi istirah ini jarang dipakai ya. Makanya saya dampingi masdar yang familiar. Tushira. Ini yang sering dipakai itu masdar sulatinya yang dipakai. Itu biasa ya. Kadang-kadang di dalam bahasa Arab. Ada timbangan pola. Tapi masdarnya tidak masdar polanya yang dipakai. Justru pola lain. Seperti ini. Timbangan ifta'ala. Yafta'ilu istara yastari. Justru dipakai masdar sulatinya. Syara yashri syiraan. Syara yashri. Makanya sama aja. Memelik. Syara yashri. Jadi masdar ini dipakai. Contoh lain. Safara ya. Safara yusafiru musafaratan. Itu musafara itu gak dipakai itu. Jarang dipakai. Yang dipakai adalah masdar safar. Masdar sulatinya. Safar itu yang dipakai. Itu biasa dalam bahasa. Ini sifatnya samai ya. Ini samai. Tidak bisa dibuat-buat. Gak bisa dibuat. Samai. Itulah didengar dari yang punya bahasa. Yang punya bahasa. Mungkin bahasa kita mungkin ada seperti ini. Lalu orang bukan orang Indonesia. Lalu bikin-bikin. Kan gak bisa kan. Karena itu ada yang sifatnya baku. Ini termasuk baku yang sudah samai. Seperti ini cuma dihafal aja ya. Karena ini gak banyak sebetulnya. Gak banyak. Taib yakra'an yakra'kira'ah. Itu masdarnya. Kira'ah. Yaktu'an yaktu'ba kitabah. Yahfad'an yahfad'ah hifad'an. Al-hif. Ini ada dua masdar. Ini masdar. Masdar kiasi namanya. Masdar kiasi itu masdar pola fiilnya. Yang ini pola lain. Nah ini nama samai. Ini kata samai. Contoh. Contoh. Difa'an itu adalah masdar samainya. Kalau kiasi. Itu semua fiil yang polanya fa'ala Masuk ke pola masdar itu. Tidak keluar. Itu namanya kiasi. Dianalogikan kepada pola baku. Yang ini hanya sebagian fiil. Tidak semuanya. Maka dikatakan samai. Ini juga harjah fal. Qatala yuqatilu muqatalatan. Itu masdar aslinya. Masdar pola aslinya. Waqitalan. Itu samai. Kemudian dafa'a. Tadi sudah ya. Dan fiil-fiil lainnya. Tapi itu tidak banyak. Taip. Qadaba yakdhibu an yakdhiba kizban. Itu masdarnya. Yatbuku an yatbuka tabokhan. Ya'malu an ya'mala amalan. Yazuru an yazura ziyaratan. Pokoknya kalau sudah masuk an. Fiilnya mansub. An dan fiil itulah namanya masdar mu'awwal. Silahkan baca sampai akhir. Taip. Perhatikan jumalun mufidah. Kalimat sempurna ini. Perhatikan. Silahkan baca. Siapa? Bismillah. Nam set. Napa ya? Ya. Kita kebut sendiri. Kita kebut sedikit. Nam set. Nam set. Terfadol. Saya pekat yang belum ini. Saya cari yang belum ya. Nam. Terfadol. Terfadol ya. Umnu hilia. Misu Al- responsibilities. Bantu. Terfadol. Penggunaan. Masdar mu'awwal. Itu an dan fiil tadi kan. Ini masdar mu'awwal. Itu ingat tuh. An dan fiil. Dan masdar sarih. Itu masdar asli. Ya. Masdar nyata. Sebagai objek maf'ul bih Perhatikan ini Perhatikan ini contohnya Quran Mereka ingin keluar dari api neraka Itu orang kafir Perhatikan yuridun Di ilmu af'al kamsa Marfuk disebut nun Kenapa tidak ada amil Ada amil jasa masuk Ada amil masuk Apa kudukan ini Kudukan ini adalah maf'ul bih Maf'ul bih kudukan disini Sini tempat maf'ul bih Kenapa? Kerana kata yurid membutuhkan objek Mereka ingin Ingin apa? Yang diinginkan itu maf'ul bih An yakhruju Mereka ingin keluar Nah coba kita Jadikan masa sarih Yuriduna ay yakhruju minan nar Ya kalau kita tafsirkan ini Perbanyakan dari sisi nahunya Yuriduna al-khurujah Nah Yuriduna al-khurujah Apa masalah kharajaya khuruj? Khuruj Nah yuriduna al-khurujah Minan nar Mereka ingin keluar Al-khurujah Ya fatha Nah seperti tanawula Ya Tanawula Ya Baik Al-masdarul mu'awalu Mata turidu antatanawal al-fatuh Antatanawal al-fatuh Apa artinya? Kapan kamu ingin makan pagi? Hah? Kapan Makan pagi? Makan pagi Makan pagi Serapan ya Serapan pagi Menyantap serapan pagi Patur Terus Breakfast Ini salah harakat ya Nah ini yang Sudah ketemu lagi harakat Ini pakai dhamma Tanawula Ya tanawalu Tanawulan Tanawul Tanawu Dhamma ya Tolong perbaiki Kalau ada kitabnya Tanawu Tafa'ala Yatafa'alu Tafa'ulan Tafa'u Ini dhamma Al-masdarul surih Mata turidu Tanawal al-fatuh Tanawula Laisa tanawala Tolong Tolong perbaiki Ini masalah Tanawu Dhamma ya Bukan fatha Maslarnya Tafa'ala Yatafa'alu Tatafa'alu Tafa'ulan Tafa'u Tafa'utanawu Dhamma ya A'idi Ulang kembali Mata turidu Tanawul al-faturi Ya Nah perhatikan Jadi kalau kita bikin kalimat Boleh kita pakai ini Atau ini Kedua-duanya sama Benar Ini namanya Masra'u awal Kedudukan sebagai Maf'ul bih Ini masdar sari Ya Sebagai Maf'ul bih juga Cuma ini nyata Tanawula Maf'ul bih Mansub Kalau ini Mansub Ini fi'il mudari Mansub Bukan Mansub kena Maf'ul bih Tapi mansub kenaan Perhatikan Ini mansub kenaan Ini mansub Dia kena Maf'ul bih Nah An dan fi'il Kedudukan sebagai Maf'ul bih Namanya Fi ma'alin nasab Iya Maf'ul bih Terus Aturidu antadrusa kitab Benahwi Iya Aturidu antadrusa kitab Benahwi Tarjimi ha Aku ingin Apakah Apakah Kau ingin belajar kitab Nah buh Apakah kau ingin belajar kitab Nah buh Antadrusu Antadrusa Kitabah Maf'ul bih Daripada tadrus Iya kan Nah Antadrusa Ini Sebagai apa Maf'ul Daripada turi Sekarang bikin Masasarinya Apa masalah Darah sayadrusu Darah sayadrusu Darasan Wadirasatan Dirasa Dirasa itu Mempelajari Ya Baik Aturidu dirasata Kitabin nahwi Nah Dirasata Kenapa Kenapa mansup disini Maf'ul bih Kalau ini fiil Kenapa mansup Ini kenaan Ya Dirasata Kitabi Bukan kitabah Kalau disini kitabah Maf'ul Daripada tadrus Kalau ini Maf'ul Apa Mudaf ilih Karena ini masdar Dirasata Mudaf Kitabi Mudaf ilih Kitabi Mudaf An-nahwi Mudaf ilih Nah ini Dirasata Ini masdarnya Langsung sebagai Objek Langsung sebagai Objek Yang disini Objek Adalah Masdar Mu'awal An dan fiil Terus Satu lagi Hal yuridu ishaq An-yaktubal Wajib Perhatikan Hal yuridu ishaq An-yaktubal Wajib Nah sekarang Bagaimana Masar sarenya Kita ganti Dengan masar sari Hal yuridu ishaq Kitabatel Wajib Kitabatel Wajib Bukan wajib Berubah Berubah pola Ini masdar Maka ini Jadi mudafile Gak bisa Kitabatel Wajib Ini mudafile Kitabatel Wajib Makanya Kitabannya Gak pakai Leflam Kena ada mudafile Kita Batel Wajib Ini Masuk Kena maful Bih Kalau disini Ini maful Bih Daripada Yaktub Kali ini mudafile Paham Semuanya Agak berat ya Insya Allah Gak berat Baik Silahkan yang lain Yang keempat Ganti Ini kita cari yang baru Silahkan bagi yang Belum pernah sama sekali Mungkin bisa Resen Ini Mungkin Apa Mungkin Sematan Mungkin Mungkin Ya Om Siti Saida Siti Saida Tod Tod Siti Ya Ya 966 Aina eh akro marotasani ya mungkin Aina turidu Aina turidu antashtari almalabisa Aina turidu syiro almalabisa Perhatikan Aina turidu antashtari almalabisa apa artinya Dimana kamu ingin membeli pakaian Pakaian perhatikan ingin antashtari ingin membeli Jadi membeli ini adalah objek kepada ingin ya Nah kalau malabisa objek kepada tashtari Nah ini fi'il mubari dengan an sepuluhnya Mansub antashtari almalabisa Sekarang pakai masdar bagaimana Aina turidu syiro almalabisi Aina turidu syiro almalabisi Baik perhatikan Jadi jadi masdaran dan fi'il Jadi masdar apa masdar ishtari Istirahat kan? Istirahat jarang dipakai Boleh katakan tidak pernah kita ketemu kata istirahat Justru ini yang dipakai familiarnya Itu dia katakan masdar sulasinya Isyara yashir syira Aina turidu syira almalabisi Nah syira'ah ini mansub Kena di maf'ul bih langsung Mudaf ini mudafilih Kalau ini dia fi'il mudari Mansub Mansub bukan maf'ul bih Tapi mansub dengan an Maf'ul bih mana? Inilah an dan fi'il ini sebagai Menempati tempat objek Namanya fi'il mahali nasab Baik Terus Hal turidu antusafiro ila makkatal mukarromati Hal turidu antusafiro Kalau fi'il ini dipakai Antusafiro Safarayusafiro Adakah fi'il selain intusafiro dipakai? Tidak ada Ini dipakai fi'ilnya Tapi ketika masdarnya Safar Dari fi'il safara Jadi safar Ini dipakai Itulah bahasa Antusafiro Ini sebagai menempati Almas ramu awal Min al-rufi'il Sebagai fi'il mali nasab maf'ul bih Sedangkan apa? As-safara maf'ul bih langsung Maf'ul bih mansub bilfathah Maknanya sama Apakah engkau ingin Safar Safar ke makamu kerama Sama juga ini maknanya Perpergian Apakah engkau ingin berpergian ke makamu kerama Apakah kamu ingin berpergian kepada makamu kerama Baik terus Hal tastati'u antakru'aha dal kitaba Hal tastati'u kiro'ataha dal kitabi Iya Perhatikan hal tastati'u Apa artinya? Apakah kamu bisa membaca kitab ini? Iya Ini sama saja Apakah kamu bisa membaca kitab ini? Nah kalau ini cuma andan fi'il Ini langsung masdar sorinya Perhatikan Ketika pakai masdar Kalau maf'ul bih Mesti dia pakai apa? Mansub fathah Baik Ahsan Barakallahu fiqh Yang lain Silahkan Atas mahuli An adhula Nah Terus Atas mahuli dukula Adhula Perhatikan Atas mahuli Apa artinya? Apakah kau bolehkan saya? Atas mahuli Apakah kau bolehkan saya masuk? Iya saat Apakah engkau bolehkan saya masuk? Perhatikan Tas mah itu engkau membolehkan Apakah engkau membolehkan untukku masuk? Itu letarlaknya Apakah engkau membolehkan Tas mah itu membolehkan Apakah engkau membolehkan untukku masuk? kebahasaan baiknya Pak terserah lah, mikirlah bahasa yang baik nah, ini maf'ul daripada tasmah nah, kemudian kalau dia maf'ul atas ma'ulid dukula langsung, dia maf'ul masuk, ini maf'ul dia langsung kalau ini maf'ul binya adalah an dan adukula baik ayu to'amin tak turidu antah milahu pirrahlah ayu to'amin turidu hamduhu pirrahlah maf'ul bi, hamduhu pirrahlah baik, apa artinya ayu to'amin ayu to'amin makanan apa yang ingin kau bawa di ya, dimana kau bawa kirrahlah apa apa ayo rekreasi rekreasi iya pada rekreasi jalan-jalan jadi makanan apa yang ingin kau bawa makanan apa yang ingin kau bawa pada rekreasi baik sama mana ayu to'amin turidu hamlah seperti ini kita harus tahu masdar hamala yahmilu hamlan insyaallah kalau tidak salah semester depan itu ada pelajaran sarap insyaallah nah ini hamlahu ayu to'amin turidu hamlahu ini tukar pada masdar ini langsung hamlah maf'ul bi type inilah contoh masdar mu'awwal fi'il andan fi'il kemudian sebagai objek type afan ya karena saya ini tidak mengajar di rumah tapi mengajar di MTN bawa cucu dan sebagainya udah para ribut mereka teriak nangis-nangis karena sudah malam ya tapi insyaallah nanti saya akan coba untuk tambah waktu lagi insyaallah saya cari nanti waktu ya selain di malam ini ya yang jelas insyaallah sebelum entahan insyaallah kita tuntaskan insyaallah baik kalau ada pertanyaan ditunda ya baratollahfikum jami'an wallahualam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namzor lokseran oh iya namzor lokseran atas kaderanat teman-teman semuanya mengatkan selalu besok kita akan belajar bikin muyasar bersama ustad barwan abu isa dan juga itu jam 7 oktober insya barat dan juga malamnya kita akan belajar kitab adi serba'in serah seus saimi bersama ustad kita ustad abu sarari nam warahmatullahi wabarakatuh atas kaderannya kita tutup dan doa kafiratul majlis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assyadu'allah ilaha ilaha antan salam perukal wa tubuh ilaq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh